Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di siang hari yang terakhir ini saya ada di atas jembatan semadi tol lupa pasar luar surapainya kita akan ajak sobat-somet banyak telusur ke jalan lupa rafasar bukisara yang rangkau hidraku pra gimana suasana siang hari ini ini agak ada menduk ya ini agak sebagian tercetup mataharinya tentu mendung tapi panas mendung tapi panas nah ini kita masuk jalan lupa ini dulu kalau aku sering kirim-kirim surat ke sini di masuk di barbun yang sisi barat lambung merah lupa cuma itu barbun di pasar luar atau pasar robeng pasar bekas khususnya pasar motor-motor kayak gitulah mobil motor gitu ya dan sebarang lah yang jelas bukan kain-kain bekas barang atas lah ya ya di sini jalannya sudah dicor Taman-taman Surabaya itu menyenangkan sekarang tengah puluh jalan-tengah jalan itu ya gua ini dibutuh taman semua jadi keru-keruan sungai-sungai itu diurubat-urub dulu kan rata atau kadang lebih dibawai jalannya dibanyak motor lebih indah dipasang Taman nah ini kita dijalan di lampung merah demak dupa kiri itu ke arah nah Kaliana perak kanan tuh ke timbong buku sambil yang lurus jalan lupa dan ini akak tersendat karena ini sisi kiri ini banyak terparkir sepertinya ekspedisi ya pak kiri jajar lurus bukan mereng-mereng bukan jajar lurus terakhir dia enggak tahu perhubungannya gimana itu populisinya gimana enggak ada yang kontrol ada link ya bari ini jalur cepat ini jalur cepat ini dikasih separator tengah ini ya dikasih pembatas nih malah lebih sempit ya kalau dulu kan hanya garis gitu ya cuman kadang garis itu ya repote sopir-sopir tuh ngelamaan kosong buang ternyalip jalur kanan padahal jelas 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 lurus-jelas lurus kalau dikasih gini ya kan bisa cuma terlihat sempitnya kanan kiri ini lupa kampung lupa rukun marco rukun marco jadi ya ah sisi kanan ini apa ya lain-lainnya ini orangkah bukan rangka ya disana ya lu baru karena ini kampungnya dulu saya juga pernah tidak kiri perkening korang busung-busung daerah sini hangi suami cengkit-sengkit jangka dua meteran wadet kampungnya kiri ini sekarang udah masih dulu itu dipakai ini ada atas sungai itu ditutup dipakai kiosk-kiosk layu banyu kayu-kayu BESan itu kayu Napa kali Pali mantanan ya kayu ke-pendek-pendek kebekas-bekas kuesyeng gaganulah tidak masuk-masuk hitungan masuknya ke sini judul dijual kelons biasanya di depan ini upgs pusat merosir Surabaya yang dibawahnya lewat kereta kita menuju tersebut menjumpang bisa lewat bawah itu berhadapan dengan stasiun dengan pasar turi pasar turi baru ini realnya ini yang kiri ini yang ada pasar ekstrim yang apa nyari kita juga juga ya pasar ekstrim kampung ekstrim di samping itu kanannya masuk ke stasiun turi lewat bawah ini sepatu-patu sudah buka ya bisa belanja-belanja di sini kemarin saya di telepon temen kalau Surabaya seluruh mampir Pak Warti dulu TU dia di kampus buganan sekarang bukan setelah pensiun bukan toko sama istrinya disini mantukunya apa ya lupa aku sejata mampirlah kalau mampir sini masih mau ke arah kembangan soalnya di samping kanan ini pertukuan sinar galaksi dan itu depan itu pemadam kebakaran yang ada komplek masjid Kemayoran masjid terkena dari sini ya salah satu Masjid Wadi kota Surabaya Kemayoran kita di jalan-jalan sisi kiri ini ada PTPN ada kantor DPR di Jawa Timur hai 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 setahun isih minggir ke sini oke terima kasih selamat menikmati